Intro Oke, baik-baik lagi sama gue, Dira Aiz, di channel Vela terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di Aizr Wheel. Kali ini gue lagi ada di kota Palembang. Di belakang kita sudah ada mobil customer dari toko-toko kita yang ada di kota Palembang. Ada Zephyr dan ada Golden Gate juga. Ini ada alamat di bawah sini. Kalian bisa langsung hubungi sana aja untuk keluarga Palembang dan sekitarnya. Atau mungkin customer-customer dari kota lain yang lagi main ke Palembang, butuh free maintenance, bisa langsung datang ke toko official store kita. Oke, nah tanpa buang waktu lagi, gue akan ajak owner-nya untuk ngobrol-ngobrol dengan mobil Agia yang ada di belakang gue. Ini dia, owner-nya. Halo bro! Ya, lo? Apa kabar bang? Selamat malam, Dira Aiz. Nama saya Rizky Indra. Biasa dipanggil Indra. Indra ya? Iya. Oke. Bang Indra asli dari Palembang bang? Saya ada keturunan Jawa sih. Oh, Jawanya yang lebih mas? Jawanya yang Semarang. Wah, ini pakai bahasa Jawa ini. Salah tempat ini. Jadi lebih pasif bahasa Jawa atau bahasa Palembang? Bahasa Jawa kayaknya udah agak lupa. Palembang udah mending lah. Palembang mending. Kalau saya kebetulan Pak Lembang gak ngerti. Jadi kita pakai bahasa Indonesia aja ya? Bahasa Indonesia aja bener. Oke. Nampangin. Ada mobil apa nih Pak? Ini kebetulan saya punya Agia. Toyota Agia tahun 2016. 2016? Matic manual apa? Manual. Manual ya? Pencinta manual kayaknya? Iya. Kenapa? Karena ya belum punya mobil Matic, belum pernah megang Matic juga. Jadi lebih ke manual sih. Oh daripada tiba-tiba beli Matic terus kaget gitu kan? Iya kaget gitu. Udah deh manual aja. Ini udah berapa lama lo pakai nih mobil? Gue kebetulan baru dari baru mobil ini gue udah megang. Jadi dari baru udah langsung saya... Kok bisa lo beli mobil ini? Karena waktu itu zaman 2016 kan jaman-jaman begal ya. Jadi orang tua khawatir kebetulan kemarin juga hampir juga kena. Hampir ngebegal? Iya hampir kena begal tapi... Hampir ngebegal? Enggak. Hampir kena begal. Hampir kena? Oke. Kalau gue hampir ngebegal kayaknya gak disini bang. Itu yang di belakang kamera itu tukang begal bang. Waduh. Hati perempuan tapi. Hati perempuan. Oh si. Jadi ya bang aman teman aja. Oke. Terus dari awal banyak begal itu... Akhirnya orang tua khawatir. Jadi kebetulan Toyota waktu itu ada promo untuk test drive dan segala macem. Jadinya tebelilah lagi ya. Jadi nyobain test drive itu. Iya nyobain test drive. Terus ternyata cocok nih. Akhirnya beli. Cocok sama. Bang Indra atau sama orang tua nih? Kebetulan saya cocok orang tua juga. Wah ini udah ibaratnya lampu hijau ya. Iya. Kanan kiri oke. Kanan kiri oke. Bener. Terus setelah lo pake nih bang. Berarti kalau kita ngomong mungkin udah hampir 6 tahun lah ya. Iya bener. Gimana sih experience nya? Dan satu orang mau gue tanya. Masih ngertek ga sih Agia yang cari ini tahun 2016 di tahun 2022 menurut Bang Indra? Kalau bagi gue sendiri ya kalau Agia 2016 selama gue pake untuk dalam kota enak sih. Ini yang seribu berarti ya? Seribu bener. Oke. Untuk stop and go nya dia masih enak. Masih ga malu-maluin. Terus kalau untuk. Tapi kalau untuk kayak tol gitu. Itu kayaknya agak kurang. Karena agak. Naiknya kan agak lambat tuh. Karena seribu cc ya. Terus kalau untuk worth it. Kayaknya masih worth it sih. Jadi di tahun 2021 ini apalagi kalau denger-dengar peraturan yang katanya mobil seribu lima ratus ke atas itu. Seribu empat ratus? Oh iya seribu empat ratus sih. Seribu empat ratus. Itu harus pertama sih ya. Iya. Kalau ga salah. Jadi ngerasa kayak yaudah mobil ini aja. Kalau mobil ini udah enak udah jadi juga kan imodip nya gitu. Iya 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 iya. Gerti gerti gerti. Nanti menurut lo masih oke masih worth it lah ya. Masih oke banget sih sebenarnya. Apa yang bikin lo sampai. Berfikir masih worth it ya. Selain tadi yang pertama gue tangkapin zin. Iya. Apa lagi? Terus di modif juga kayaknya bagus ke race masuk, ke statikan masuk. Kalau mau yang gila-gilaan juga masuk. Terus juga bawahnya nyaman sih. Mengendarainya nyaman. Mengendarainya nyaman. Mengendarainya nyaman. Meskipun kalau fun to drive nya kayaknya masih lebih banyak ya. Yang merek-merek lain. Tapi yang dia menurut kalau dua pribadi masih nyaman. Yang penting fun to myself aja sih. Bener. Iya kan. Kita sebagi mobil apapun itu yang penting kita ngerasa nyaman dan kita ngerasa happy. Iya kan. Iya bener. Oke. Bang. Ini gue ada baca nih. A-A-C-I. Atau Galaci. Galaci. Galaci ya. Galaci ini kepanjangannya. Galaci. Kenapa lu ikutan komunitas? Karena waktu itu kan habis selesai kuliah. Kena Begal? Enggak juga. Oh enggak. Kirain balik lagi ke Begal. Terus penasaran ada ketemu di IG mobil kayak Agia lagi kumpul. Kebetulan yang nge-tag nya juga anak rombongan Galaci. Jadi penasaran gue follow. Terus gue waktu itu ada snap dia ngomong bagusnya ngajak. Snap tuh apa ya? Snap Instagram. Instagram snap. Oh ya ya ya. Story ya ya. Kalau jaman sekarang story lah ya. Story bener. Ya gue agak-agak delay dikit ya. Oke. Terus menurut lu manfaat gak sih ikut-ikutan komunitas kayak gitu? Kalau menurut gue manfaat. Ini jujurnya? Jujur. Enggak boleh bohong ya? Jujur bener. Manfaatnya karena kan ya kalau boleh jujur kan kalau kayak komunitas Galaci ini ya isinya senior. Ya bukan senior ya kayak lebih tua gitu. Pengalamannya otomatis lebih banyak. Meskipun dia megang, walaupun dia megang mobil Agia baru sebentar atau mungkin setahun atau segala macem. Tapi kan kalau udah lebih tua dari kita pengalamannya lebih banyak. Terutama kalau soal mobil. Entah itu di Agia, entah itu mobil lain juga. Di mobil lain. Karena kan pada prinsipnya semua mobil itu sama prinsipnya kan? Oke. Jadi di Agia itu juga gue bisa belajar. Belajar dalam artian gue dari awalnya gak masuk, belum masuk komunitas apapun. Belum tau apa-apa nih soal mesin, soal kelistrikan dan segala macem. Gue masuk Galaci alhamdulillah mulai banyak tau soal mesin lah, soal mobil, soal fitment dan segala macem. Oke kasarnya ya dari yang nol, yang cuma taunya isi bensin, jalan. Ganti oli aja mungkin masih belum ngerti ya? Ya mungkin agak belum ngerti sih waktu itu ya. Paling nyerahin ke orang tua. Tapi sekarang udah gak dong? Udah gak dong. Ganti oli sendiri juga bisa dong? Ganti oli sendiri juga bisa dong? Bisa. Coba lah buktiin. Gak doang di jebak. Saya bawa. Yang dipolo apa? Enggak. Oke berarti komunitas juga lumayan penting lah ya. Untuk sampai, ini buat teman-teman ya. Apalagi yang baru beli mobil. Terus kayak, misalnya contoh nih. Yang tadinya bawa motor, tiba-tiba naiklah nih baratnya. Ada rezeki ya kan? Bisa beli mobil. Beli mobil pasti kalian gak ngerti apa-apa. Komunitas itu bisa menjadi salah satu sarana untuk kita belajar. Bener sekali. Bener ya bang ya? Ya bener. Ya kan? Entah itu kita belajar mengenai kelistrikan, atau trouble-trouble apa yang bisa ada di mobil. Itu semua ada di komunitas. Iya. Nah, gue tuh salah satu termasuk komunitas Agia yang cukup besar loh. Iya. Agia Aila, gabungan ya. Iya gabungan. Yang cukup besar di Indonesia. Bener. Oke kalau kayak gitu bang, sekarang gue mau nanya nih. Tadi kan lo bilang nih, mobil ini dimodif juga gampang. Iya. Dan enak. Iya. Ini mobil lo apa aja yang dimodif? Kalau gue, ini yang keliatan dari eksterior paling gue facelift ya. Karena kan kalau 2016 kan kepalanya masih bulat. Iya. Terus ini gue facelift jadi tahun 2020. Ini penambahan add-on aja berarti? Apa ganti bumper? Ganti bumper. Oh ganti bumper semua berarti full ya? Jadi yang diganti bumper, lampu, sama kap mesin. Oh, oke. Untuk fender dia masih sama. Jadi masih aman. Fender masih sama, masih aman. Bumper ngambil copotan, terus lampu copotan, cuma kap mesin yang baru. Oh, kenapa nggak kap mesinnya sekarang copotan? Karena nyarnya agak susah, mau cepet aja sih. Nah, coba kabarin saya lain-lain kali. Ya, guys. Gampang. Kita kan kalau lo gak ada ya? Apa lo mau gue gak ada? Oke, oke. Di bumper depan. Side skirt juga kayaknya ya? Side skirt iya. Pake punyanya Therios ini. Therios? Therios yang baru apa? Tapi di custom lagi? Custom lagi. Ini juga kurang panjang sih. Jadi belakangnya modal bau doang. Malah kurang panjang? Kurang panjang belakangnya. Oh, ternyata AG sama Therios masih panjangan AG loh. Bagian side skirtnya. Bagian side skirtnya, bener. Terus bagian bumper belakang? Bumper belakang itu pake punya Sirion. Sirion ya? Coba kita lihat yuk sama-sama. Biar enak. Oh iya. Bumper belakang Bang Indra pake punya Sirion. Iya bener. Nah ini emang konsepnya agak kosong di sebelah sini berarti? Agak kosong. Atau belum selesai? Emang agak kosong. Hmm. Soalnya kenapa? Karena kan kalo bumpernya Sirion tuh kan yang bener-bener ada motifnya kan yang ini. Terus juga untuk tengah nih saya, gue kira pas untuk plat nomor. Biar plat nomornya gak nutupin masih bisa pasang plat nomor. Ternyata enggak kekecilan. Iya kekecilan. Jadi keliatan ininya aja begini. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Yang penting satu Bang. Kalau menurut gue ya. Lo modifikasi apapun itu selama lo senang. It's okay go ahead. Bener. Jangan lakukan satu hal ini aja. Lo lakukan modifikasi yang merugikan orang lain di jalan. Bener banget. Misalnya contoh nih. Lo pakai spoiler yang tinggi banget. Gak keliatan yang belakang tuh. Kasian. Itu doang sih. Selebihnya mah selama lo fun, selama lo senang. Kayak contoh gini nih. Lampunya. Sorry. Kamera mundurnya dibikin di atas. Iya. Tapi keren loh. Dan ini ngebantu juga sebenernya. Iya bener. Malah karena kan kalo misalnya kita ngomongin LCD sini. Kayak Agia, Aila, Brio. Itu kalo dibelakangnya agak susah. Malah kalo di atas ini enak. Iya. Kelihatan nih. Bodi sama tembok keliatan. Iya. Oke. Terus apa lagi bang? Kenapot kali ya. Kenapot ya. Pasti itu. Terus lampu karena facelift kan jadi. Ada penambahan di bagian. Iya di bagian ini. Ini kan diganti semua. Ini pun juga ganti berarti stop lampnya. Stop lamp ganti. Nah ini emang sengaja di delete ya. Iya. Sengaja di delete. Biar clean ya. Biar clean juga. Wiper belakangnya juga udah keras sih. Jadi kayak. Kan bisa diganti wiper ya. Bisa sih. Cuman pengen. Pengen clean aja kan. Pengen clean aja sih. Kalo gue boleh saran bang. Ininya dibuka. Ditutup lagi bang. Siap. Next bang. Iya kan. Biar lebih manis. Ini spoilernya pake punya apa nih bang. Ini spoiler pake modelannya Agia yang facelift. Tapi yang non TRD. Yang non TRD. Oke. Karena bagi saya ini kan model agak. Cekung ke bawah. Menurut saya bagus. Kalo TRD kan. Untuk aerodinamisnya bagus ya. Iya. Modelnya aja sih. Modelnya aja sih. Modelnya aja sih. Dia jujur. Gue juga gak ngerti sebenernya. Oke. Terus bagian interior nih bang. Coba kita intip lah ya. Boleh boleh. Paling kalo interior cuma setir. Terus shift knob. Sama di bagian atap tuh. Ada kayak sofa-sofa. Sama belakang kebar. Kebar ya. Kebar ya. Untuk bikin lebih stabil lah. Mobil lah ya. Oke. Kalo setir untuk lebih ke fun to drive. Fun to drive. Ya kan. Walaupun pake Agia. Tapi berasa bawa mobil balap. Sama seperti saya. Walaupun naik brio. Ganti setir yang model-model celong gitu. Enak. Rasa-rasanya udah kayak bawa mobil balap. Enak. Gak apa-apa bro. Kan yang bawa kita. Bener. Iya gak. Ya kan. Itu akannya. Oke. Bang Indra. Karena gue mau nanyain. Lu ganti velgnya dimana waktu itu bang? Gue ganti velg di Zephyr. Zephyr Racing ya. Nah. Lampung apa Palembang nih? Palembang. 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 Oke. Pelaju ya ya. Pelaju ya. Gue sampe lupa loh. Bang. Boleh ceritain gak pengalaman lu ganti velg di Zephyr seperti apa sih? Kalo pengalaman gue ganti velg di Zephyr. Karena kan gue dateng juga dari kawan. Gue tau Zephyr. Gue bisa kena baik dengan Zephyr. Karena kan dari kawan. Untuk pertamanya awalnya gak ganti velg. Cuman kayak sporing, balancing dan segala macem. Saya pikir hasilnya bagus. Pengerjanya bagus. Jadi. Gue penasaran. Gue liat iklan velg. HSR juga bagus-bagus. Udah dites juga. Yang dipotong palangnya. Jadi. Bisa gak itu orang ya? Velg kalo dipotong-potong. Jadi. Masih bisa jalan. Masih awet. Penasaran. Akhirnya gue nyoba. Awal-awal gue sebenernya bukan velg ini sih. Makenya HSR mid. Mid 04 kayaknya ya? Enggak. Yang model ketutup semua tuh. 04. Ring 16 berarti? 16. Wow. Iya, iya. Ring 16 ada. Mid 04. Ganti konsep. Enggak. Karena kan. Waktu itu mid. Keliatannya bagus. Terus gue bawa jalan. Ternyata juga awet. Terus. Bosen nih. Akhirnya. Gue. Ngeliat referensi kawan. Kebetulan velgnya HSR juga. Seperti ini. Tapi ring 15. Ternyata cocok. Akhirnya gue juga. Dia kan bosen. Daripada ganti mobil. Mahal. Ini ganti velgnya aja. Bener. Bosennya ilang kan? Iya bener. Memang kalo. Velg itu tuh bisa dibilang. Bisa merubah tampilan mobil. Bener-bener 100%. Bener. Nah. Bang Hindra. Pelayanan disana gimana bang? Oke apa engga? Gimana boleh lah. Oke sih. Oke kayak kita. Kayak nunggu dikasih minum. Kita disuruh. Masuk ke dalam. Yang tempat berasih. Ya. Karena kan saya juga orang keringetan. Gemuk kan. Terus. Ya saya juga bang gemuk. Nunggunya mungkin. Kalo nunggunya karena rame sih. Jadi kadang agak lama. Ya tapi itu bagus. Karena rame. Berarti peminatnya banyak. HSR. Alhamdulillah. Nah. Dan juga orang-orang sana juga. Enak diajak ngobrol. Terus. Kita. Tuker sharing-sharing tentang velg. Tentang fitment mobil juga. Dapet. Dengan. Orang-orang. Dari. Zephyr nya sendiri. Jadi. Ya. Menurut gue pos sih. Luar biasa. Luar biasa. Sangat luas. Oke bang Hindra. Satu pertanyaan terakhir bang. Ada kritik atau saran bang. Untuk Zephyr atau HSR. Kritiknya kayaknya gak ada sih. Tapi kalo saran. Kalo menurut gue nih. Lebih ke. Luasin toko sih. Sebenarnya. Luasin toko. Tokonya sempit. Ya kan. Ujungnya udah banyak. Boleh gak digedein lagi. Ditingkatin kayak ke atas gitu ya. Gak bisa kayaknya. Oke bang Hindra sekali lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih bang. Semoga mobilnya awet. Sekali lagi. Terima kasih udah percayakan kaki-kaki. Pada HSR wheels. Siap. Jangan lupa kalo nanti bosen. Bisa tuker. Di Zephyr. Iya. Tuker tambah bisa. Biasalah boy. Marketing dikit. Masa gak boleh aku iklan. Orang-orang aja yang iklan. Oke. Sekitar dulu video kita kali ini. Gue Aldi Resundo Diri. Jangan lupa. Ingat Velak. Ingat HSR. Selamat sore. Thank you bang. sub indo by broth3rmax